Hai semua, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube Wisna DTWD Pada video kali ini saya akan Memasak daging kecap pedas Yang sangat enak Dengan bumbu yang sederhana, tercipta rasa yang geleset Dan juga nikmat Cara membuatnya pun sangat mudah Yang pasti kalian akan menyukainya ya Bagaimana cara saya memasaknya Dan apa saja sih bumbu-bumbu yang saya gunakan Langsung saja yuk simak videonya Dan please jangan di skip ya Terima kasih Oke teman-teman Yang pertama ini saya siapkan dagingnya dulu ya teman-teman Ini daging saya pilih yang Bukan kualitas bagus ya Ini banyak uratnya Dan juga ada lemaknya ya teman-teman Jadi nanti rasanya biar gurih Dan juga enak pastinya ya Dan ini akan saya rebus Saya tambahin dulu Dengan kunyit Ketumbar bubuk Daun salam Serai Dan juga jahe ya Lalu masukkan dagingnya Lalu ditutup Masak sampai benar-benar dagingnya empuk ya teman-teman Oke teman-teman ini daging yang sudah direbus tadi Sudah saya ambil dan saya tiriskan Selanjutnya daging ini Saya potong-potong Ini motongnya sesuai selera masing-masing saja ya Mau ukurannya gede Apa kecil-kecil Sesuai selera masing-masing saja Kalau sudah dipotong semua Selanjutnya pindah lagi ke dalam Paskom atau wadah Siapkan bumbu yang akan dihaluskan Disini saya menggunakan cabai Ini ada tiga macam ya Ada cabai merah keriting Cabai rawit merah Ada rawit hijau Kemudian bawang putih Dan juga bawang merah Untuk jumlah cabainya Disesuaikan selera masing-masing ya Kemudian ada lada Kemudian ketumbar Dan juga kemiri Semua bumbu ini nanti kita akan haluskan Kalau teman-teman tidak suka menggunakan blender Mau ditumbuh ataupun diulek silahkan ya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizna di DVD Saya ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa dukungannya ya teman-teman Untuk tekan tombol like, komen Dan juga share di media sosial Yang teman-teman punya Sebanyak mungkin ya Dan juga subscribe pastinya Setelah bumbunya dihaluskan Langsung kita tumis ya Kita tuang Kedalam minyak yang sudah dipanaskan Ini minyaknya juga tidak banyak ya teman-teman Tambahkan jahe yang sudah dikebret Serai Daun salam Daun jeruk Ini saya sopek ya Biar aromanya lebih keluar lagi Lalu tumis Sampai Bumbunya ini mengental Dan aromanya harum ya Oke teman-teman Ini aromanya juga sudah harum Selanjutnya Masukkan daging yang sudah diiris tadi Masukkan semua Lalu aduk Biar bawahnya juga tidak kosong Dan bumbunya bisa tercampur rata Lalu tambahkan kecap manis Aduk kembali Tambahkan air secukupnya saja Oke Aduk lagi ya teman-teman Sambil terus dimasak Setelah mendidih seperti ini Tambahkan garam Dan juga kaldu jamur Aduk lagi sampai tercampur rata Dan masak Menggunakan api kecil ya Setelah mendidih itu Kecilkan apinya Biar bumbunya bisa meresap Kedalam daging Oke teman-teman Ini sudah mengental Akan saya cicipin dulu Kuahnya Masih kurang sedikit asin Saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman Lalu aduk kembali Oke teman-teman Ini sudah cukup ya Sudah mengental Dan juga sudah tanak Selanjutnya saya matikan kompornya Dan pindah ke piring saci Ini saya menggunakan kuahnya Nyemak-nyemak ya teman-teman Jadi nanti enak banget ya Aromanya juga Sangat menggugah selera Oke teman-teman Inilah hasilnya Daging kecap pedas Menu yang sangat spesial Rasanya sangat enak Cara membuatnya sangat mudah Selain untuk menu harian Menu ini juga sangat cocok Untuk acara arisan Dan juga acara-acara spesial Di keluarga teman-teman semua Oke teman-teman Sampai disini dulu Resep yang saya bagikan Semoga resep ini bisa Menginspirasi Dan menambah menu masakan Di keluarga teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Sampai akhir Terima kasih sudah selalu support Channel Risna di DWD Salam sayang dari saya Sampai ketemu lagi Di next video Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax